Musim kemarau kali ini, Kabupaten Tebo menjadi daerah yang paling banyak terjadi kebakaran di Provinsi Jambi. Ratusan hektare lahan di Tebo sudah terbakar, terutama ratusan lahan milik PT. Alam Bukit 30. Namun sayangnya, pemerintah setempat mengeluhkan minimnya jumlah dana penanggulangan karhutlah. Lambannya status siaga karhutlah yang dinaikan pemerintah Provinsi Jambi dituding menjadi biang masalah tidak ada kucuran dana dari pemerintah pusat. PLT Kepala BPBD Tebo Jumrah mengatakan, hingga saat ini Pemkap Tebo belum mendapatkan kucuran dana dari pemerintah pusat untuk menanggulangi kebakaran. Hal ini berbeda dengan tahun lalu. Pada bulan April, dana untuk penanggulangan karhutlah dari pemerintah pusat telah turun. Namun pada tahun ini belum ada sepeserpun dana pusat yang turun ke Tebo. Saat ini petugas BPBD Tebo hanya melakukan upaya pencegahan saja. Terjadi kebakaran hutan dan lahan akan ditangani langsung dari tim Satgas melalui helikopter waterbombing untuk pemadaman. BMKG Sultan Taha Jambi memprediksi puncak kemarau Kabupaten Tebo terjadi dalam dua bulan ke depan. Terima kasih telah menonton!